12 siapa yang disini penasaran sama jam kostum original Karin terbaru adik-adik saya bang saya ya lo selamat datang kembali di channel kiman flying sebenarnya gue udah bahas ya konten yang pengen gue buat di video ini ya yaitu permasalahan jam kostum Karin original yang punya skill magnet Olympic yang dimana skill itu kita udah tahu semua tanpa harus coba bahwasannya skill ini bakal nabrak tapi bagaimana kah kalau misalkan ada orang yang beli jam kostum ini dan ternyata beneran nabrak guys dan ya terima kasih buat Marsina yang sudah meminjamkan akunnya dan kalian sudah membeli dagangan skam GM yaitu jam kostum magnet Olympic ini jadi kita langsung aja tes draft ya walaupun di live streaming kemarin gue udah tes draft juga jam kostum ini sekalian apa namanya tes juga yang jam kostum kedua ya sama kalian marah-marah juga sih tapi gue bakalan gameplay mulai dulu jam kostum kedua pengen nunjukin ke kalian bahwa sana eh jam kostum kedua lebih worth it gitu buat dipakai ketimbang jam kostum pertama well walaupun gua tahu sih jam kostum kedua itu sepaket sama jam kostum pertama jadi lu harus beli dua ya beli dua-duanya nggak bisa bisa satu gitu dan harganya lihat 500.000 atau ya hampir 600.000 lah untuk gua jam kostum itu dan ya kita lihat aja sama-sama hasilnya kayak gimana ya Yaudah let's go guys capek gua hehehe capek banget Oke lawan pertama Elin kita langsung aja udah hajar ya bentar gua pakai aduh gua ngapak nggak pakai penen kurung TTL lagi guys gak ada kok enggak ada kurung TTL ya oh iya lagi gara kurung TTL bro demkomi TTL bengong gua di star serius semoga nggak bisa ya dia ya Oh mau manetiknya nggak aktif mantap bentar harusnya gua pakai ini nggak sih jadi jadi tendon nggak sih kan lumayan tuh buat ini kan buat dapet landmark di turnnya musuh jadi gua nggak usah capek-capek buat bangun landmark lewatin star ya tuh cuman butuh satu landmark aja udah jalan nih combo kartu ini ya ya habis ini deh habis ini guys nih gua lagi nyoba pakai satu bus yang dimana semalam gua udah tes itu bisa ya bisa aktif dengan syarat lu bangun landmark ya kalau misalkan lu udah akap misalkan lu bangun landmark satel bass ini bisa aktif tapi kalau misalkan lu saat tiba di landmark satel bass ini kemungkinan aktif kemungkinan enggak ya tapi kalau misalkan bangun landmark itu udah pasti aktif gitu loh semalam gua coba ya bisa dikomboin ya jadi si Karin punya dua kali attack oke double dua belak eh double sepuluh seharusnya adalah double sepuluh bisa nggak ya kagak double sepuluh guys oke langsung aktif sumon batnya aktif juga tapi ya cuman satu lapis super shield yang hilang ya dia aduh pegiwo keram aja di counter apa deh tuh kok cuman satu lapis super shield ya kok satu lapis super shield doang ya nggak dua lapis super shield hilang padahal kan sumon bat itu efeknya dua kali kan efek-efek-efek berbahaya sama efek pet summoner itu cuma satu kali doang ya aneh nih yang gua pakai gem kostum masih gem kostum kedua ya di shark ya ini lebih berguna guys jujur lebih berguna ketimbang gem kostum pertama nanti abis ini deh abis ini aja ya kita ganti gem kostum pertama sekali aja guys sekali yah elah diventury marble malah tidak aktif semoga dia tidak keluar pulau bagus tidak keluar pulau langsung aja kita hajar guys double 12 oke satu bos aku juga satu bos tidak aktif ya Nah kena dia bubble colong fortune let's go satu bus nah langsung kan tuh loh an dia tuh discak guys discak langsung mati lampu lebih berguna jam kostum kedua dia berguna daripada pertama eh 12 lagi ke belakang dia nggak bawa Excel kan enak nggak bawa Excel kita itu guys kita trolling trolling itu aktif kan satu busnya aktif bro satu busnya anjir tuh aktif air bisa aktif ya cuman pulangnya tipis memang kalau misalkan saat tiba ya kalau bangun area tuh kayak udah pasti bakal aktif itu satu busnya jadi dia punya dua text sih enak ya oke di shaknya langsung bisa aktif langsung bisa kasih kontribusi ya coba sedangkan gem kostum ke pertamanya ini bisa ngasih kontribusi nggak ya magnet magnet ini ya biar jadi surprise buat kalian yang nggak nonton live streaming gua ya eh kemarin malam kita langsung aja guys ajar guys kita ganti ya ini 600.000 dapet jam kostum yang gak bisa dipakai udah gitu visual Evo lagi ya kita lepas dulu ya izin Masina 50 demennya Oke sejarah ya kan lepas tutup mata kan sosial udah bagus nih ya kan visual legendarinya eh pas masang jam kostum lagi yang original ini malah pakai tutup mata lagi jadi cosplay gojo satoru lagi ya trot nah tadi udah kelihatan kan kontribusinya yang jam kostum kedua yang skillet di shak ya coba kita nih katanya ya ini bakal imba gitu ya ini bakal bagus banget gitu di Karin karena skill magnet olimpik dan Karin jadi bisa dua kali serang gitu ya tapi apakah benar seperti itu guys ya Mari kalau gitu kita cobain gitu ya jam kostum satu skill magnet olimpik di kartu Karin let's go Oke lon marty eh percobaan yang sangat-sangat mantap nih main CL ketemu marty bagus ya set pendana link dia link elektro magnet sama Paladin helmet Oke lah kita lihat nih guys nih ya jam kostum pertama nih guys jam kostum pertama nih kita lihat nih ya berapa kali percobaan supaya bisa aktif oke apakah udah direvisi siapa tau aja pas gua tidur dengan pas selesai gue live streaming semalem tiba-tiba game revisiin nggak ada yang tahu tuh langsung aktif dong bener satu kali percobaan langsung bisa aktif ya karena apa karena kelala warna tidak aktif dong hahaha kalau keluar kelala warna aktif itu ya ya udah sampai sampai teberak-berak juga nggak bakal bisa aktif itu magnetnya coba kita lihat manet aktif gak kalau masih tidak aktif Oh tuh lihat guys ketika kalau kelala warna aktif ya sumun kelala warna aktif magnetnya jelas bakal tidak bisa aktif begitupun dengan sebaliknya gitu misalkan kelala warna tidak aktif ada kemungkinan magnet aktif walaupun lebih jarang tidak aktifnya sih ketimbang aktif ya walaupun kelala warna tidak aktif gitu gue udah cobain di live streaming gua semalam ya itu lebih sering nggak aktif walaupun kelala warna tidak aktif ya magnet olimpik ya aneh banget guys aneh jam kosum harga 600.000 malah tidak bisa aktif gitu ya coba nih ya kita pakai ya nggak bisa guys nggak bisa pakai apa pakai chance dari mobilitas buat ngaktifin magnetnya tidak bisa ya itu nggak bisa guys nggak bisa sama sekali ya soalnya gua dapet komenan gitu di live chat gua di live streaming gua semalam ya Bang coba ngaktifin jam kosumnya pakai kesempatan mobilitas entah itu gridfall entah itu sudi entah itu pindah satu land gitu ya dan gua coba kan mungkin aja bener gitu gua coba buset deh udah hampir ada kali 30 kali percobaan itu nggak pernah aktif guys jadi gua dapet kesimpulan bahwasannya emang dari awal dari awal emang skill ini nabrak gitu sama si si Karin ya udah nggak jelas banget gitu GM kenapa ngerilis jam kosum skillnya itu bisa nabrak sama Karin tuh ngapain nanyi kayak nggak nyet jualan ya Oke 2012 Oke lah ke sini nih ya nih kan nih kan tadi gua udah summon kelelawar tuh di atas ya nih gua gua pakai kesempatan kedua buat ngaktifin magnet olimpik ya tuh gak aktif guys memang udah bener nabrak ya tidak bisa diganggu gugat udah pasti nabrak udah langsung ending aja berarti ya ah wih memilih pembayaran tuh anjing kalah ttl sih malu sih gue oke tuh dua iya begitu aja sih guys lu udah jadi bisa tau kan bosannya jam kosum pertama si magnet olimpiknya Karin ini tidak bisa aktif di Karin jadi simpan duit kalian ya 600.000 kalian bisa jadi bermanfaat buat hal lain gitu ketimbang lu beli jajanan jam kosum scam ini anjing yang nggak ada efek apapun nggak berarti apapun ya di di gameplay anjir beli untuk nothing gitu ya untuk sebuah kebohongan dari GM anjir tapi kalau misalkan sampai di revisi tentu saja pendapat bahwasannya bilang eh apa jam kosum ini jelek bagus guys bagus kalau si GM mengeksekusinya juga dengan bagus ya ini bakal jadi imba gua udah bilang nilai streaming gua semalam tapi sayang eksekusinya dongo yang ngebuat gua menghujat jam kosum skill ini skill Olympic ini ya aduh sampah ayo Marti tidak usah terlalu lama Marti dibangkrutkan saja ya karena gua sudah lelah dari semalam last streaming ngebahas jam kosum pertama ini walaupun gua bukan yang beli tapi tenaga gua tuh habis gitu buat maki-maki GM karena saking dongonya kagak pernah pinter gitu setiap tahun aduh bosan bosan mengomentari ke dungguan GM ayo lo ya ya pain aja pain nanti pas lu lepas bubble jadi lemak gua lagi ya Allah sedih banget sedih magnet tadi doang di awal aktif ya magnet ya Coba kita cancel ya tetep aja lu cancel di percobaan pertama di percobaan kedua nongol lagi sih sumon bat ya emang udah absolute gitu ya skill ini tuh absolute gitu diktator ya mendominasi skill apapun yang memiliki aktifasi yang sama emang dongong ya em dongong sekali aku sudah tidak kuat melihat ke dungguanmu GM yang tiga guys udahlah sampai situ aja karena kalau misalkan dilanjutin yang ada gua naik darah naik darah banget ya ngelihat jam kosum seharga 600 ribu tapi nggak bisa dipakai terus buat apa gua beli gitu misalkan kalau gua beli ya ini gua mewakili Marsina aja mungkin Marsina bakal ngomong seperti itu tapi nggak papa nggak ada yang tahu di masa depan bakal mungkin direvisi ya dan Marsina yang pemilik bikin akun ini bakal jadi full senyum ya happy ya anjir gue juga happy gitu gue juga nyesel gitu kalau misalkan enggak enggak beli jam kosong ini di saat nantinya di bakal direvisi gitu jam kosong ini ya bakal arah sih nyesel banget sih mungkin yang beli jam kosong awalan rilis itu bakal nyesel juga kenapa enggak berjam kosong versi ini aja gitu tapi karena bak orang yang beli jam kosong original bukan original yang kemarin yang pertama kali itu ya bakal jadi bersyukur banget anjir segala masih bisa dipakai di gameplay at least ya sedangkan jam kosong magnet olimpik ini tidak bisa dipakai sama sekali di gameplay bisa sih dipakai cuman nunggu meteor atau ini kayak ya nunggu planet Saturnus jatuh ke bumi ya berbisa aktif ya udah guys eh mungkin video gua sampai situ aja ngetes-getes jam kostum originalnya si Karin yang rilis kemarin ini dan ternyata hasilnya zong scam dungu bodoh tolol ya kata-kata yang kata-kata hujatan yang bisa lu keluarkan lu keluarkan dah di kolom komentar terkait jam kostum ini ya sekali lagi terima kasih buat Marsina untuk di apa untuk akunnya sudah dipinjamkan ke gua eh apa yang sabar Masina ya tetap jadi donatur GM siapa aja direvisi gua rasa sih bakal direvisi harusnya ya tapi gua nggak tahu berapa lama nunggunya tapi kalau misalnya dari revisi ya udah jangan pernah beli jam kostum dengan skill yang ngebentrok sama kartunya ya jangan pernah karena belajar dari kesalahan aja biar duit kalian atau duit gua ya kalau misalkan ada keinginan beli bisa terselamatkan dan bisa digunakan dengan hal lain yang lebih bermanfaat gitu daripada beli jam kostum magnet olimpik ya nggak bisa dipakai ini gitu ya ya udah eh kalau kalian suka dengan video-video jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di konten atau live streaming gua berikutnya bye skam 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 GM skam berak